Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Bima Arya menanggapi positif wacana memasangkan dirinya dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Deddy Mulyadi, pada pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Bima Arya mengaku sedang menunggu arahan dari Ketua Umum Pan untuk maju di Pilgub Jawa Barat. Menjelang Pilkada Jawa Barat pada November mendatang, mantan Wali Kota Bogor sekaligus Ketua DPP Pan Bima Arya digadang-gadang untuk maju bersama Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi. Bima juga menanggapi positif menguatnya wacana atau memasangkan dirinya dengan Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Bima Arya mengaku akan terus menjalin kerjasama dengan seluruh partai yang ada di Jawa Barat. Selain itu, Bima Arya juga menunggu arahan dari hasil pertemuan pimpinan Koalisi Indonesia Maju terkait Pilkada. Semuanya yang disebut-sebut namanya saya siap, latar bakang partai apapun, dan mendapatkan perintah dari Ketua Umum tadi untuk terus berkomunikasi, membuka pembicaraan dengan semua partai. Tadi juga ada di sini semua, BKS beli perjuangan semua ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya maju dan tentu kita akan mengikuti arahan itu, berpasangan dengan siapapun.